Kamu cari hape di harga 2 jutaan yang kameranya bagus? Nah, pas banget nih aku udah nyiapkan rekomendasinya yang mungkin cocok buat kalian. Berikut ini rekomendasi hape di harga 2 jutaan 2023 dengan kamera terbaik. Jika melihat perkembangan youtube, tiktok, dan sosial media lainnya, hape kamera terbaik 2 jutaan jadi alternatif terbaik untuk membuat konten sosial media. Meskipun murah untuk para konten kreator pemula yang tidak memiliki budget tinggi, bisa mendapatkan spesifikasi kamera yang cukup menjanjikan. Untuk itu, aku udah nyiapkan daftar rekomendasi hape kamera terbaik 2 jutaan di 2023 ini. Pilihan yang ada di dalam list ini menjadi handphone yang menyukuhkan kemampuan kamera terbaik sebagai kelebihannya, meski ada kekurangannya di sisi lain. Realme C53 Di daftar yang pertama kali ini, hape di harga 2 jutaan dengan kamera terbaik yaitu datang dari brand Realme dengan tipe Realme C53. Mari kita mulai dari bagian layar dari hape ini. Realme C53 ini menggunakan layar IPS LCD 6,74 inch, 1080 x 2400 piksel. Pindah di bagian tenaganya, hape ini menggunakan chipset Unicos Tiger T6 12 12nm dengan 128GB storage dan 6GB RAM. Selanjutnya, kita pindah di bagian yang kita tunggu-tunggu. Realme C53 ini memiliki kamera belakang dual camera dengan resolusi berukuran 50MP yang sudah dibekali dengan teknologi AI. Untuk kamera depannya, hape Realme C53 ini memiliki resolusi berukuran 8MP. Di bagian terakhir, hape ini memiliki kapasitas baterai 5000mAh. Hape ini mampu digunakan seharian dengan kinerja yang berat tanpa khawatir kehabisan daya. Terlebih, hape Realme C53 ini sudah didukung dengan fast charging 33W yang mampu mengisi 50% daya hanya dengan waktu 30 menit. Berikut untuk harga terupdate Realme C53 dan untuk link pembeliannya sudah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. Xiaomi Poco M4 Pro Di daftar yang kedua kali ini, hape di harga Rp 2 jutaan dengan kamera terbaik yaitu datang dari brand Xiaomi dengan tipe Xiaomi Poco M4 Pro. Mari kita mulai dari bagian layar dari hape ini. Hape ini menggunakan layar AMOLED 6.43 inch 1080x2400 pixel. Pindah di bagian tenaganya. Hape ini menggunakan chipset Mediatek Helio G96 12nm dengan 128GB storage dan 6GB RAM. Selanjutnya kita pilih di bagian yang kita tunggu-tunggu nih. Xiaomi Poco M4 Pro memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi 64MP, 8MP dan 2MP. Untuk kamera depannya, hape ini menggunakan kamera depan yang beresolusi 16MP. Di bagian yang terakhir, hape ini memiliki kapasitas baterai 5000mAh dengan kemampuan fast charging 33W. Berikut untuk harga terupdate Xiaomi Poco M4 Pro dan untuk link pembeliannya. Seperti biasa, udah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. OPPO A58 Di daftar yang ketiga kali ini, hape di harga 2 jutaan dengan kamera terbaik yaitu datang dari brand OPPO dengan tipe OPPO A58. Mari kita mulai dari bagian layar hape ini. Hape ini menggunakan layar IPS LCD 6,56 inch 720 x 1612 pixel. Pindah di bagian tenaganya, hape ini menggunakan chipset Mediatek Helio G85 7nm dengan 128GB OLED dan 6GB RAM. Selanjutnya kita pindah di bagian yang kita tunggu-tunggu nih. OPPO A58 ini memiliki 2 buah kamera belakang yang beresolusi 50MP dan 2MP. Untuk kamera depannya, hape ini menggunakan kamera depan yang beresolusi 8MP. Di bagian terakhir, hape ini memiliki kapasitas baterai 5000mAh dengan kemampuan fast charging 33W. Berikut harga terupdate OPPO A58 dan untuk link pembeliannya seperti biasa sudah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. Di daftar yang keempat kali ini, hape di harga Rp 2 jutaan dengan kamera terbaik yaitu datang dari brand OPPO lagi dengan tipe OPPO A77s. Mari kita mulai dari bagian layar dari hape ini. Hape ini menggunakan layar IPS LCD 6,56 inch 720 x 1612 pixel. Pindah di bagian tenaganya, hape ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 680 5G 6nm dengan 128GB storage dan 8GB RAM. Selanjutnya kita pindah di bagian yang kita tunggu-tunggu nih. OPPO A77s ini memiliki dua kamera belakang dengan masing-masing beresolusi 50MP dan 2MP. Dan kamera depannya menggunakan kamera depan yang beresolusi 8MP. Di bagian yang terakhir, hape ini memiliki kapasitas baterai 5000mAh dengan kemampuan fast charging 33W. Berikut untuk harga terupdate OPPO A77s dan untuk link pembeliannya sudah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. Samsung Galaxy A23 5G Di daftar yang kelima kali ini, hape di harga 2 jutaan dengan kamera terbaik yaitu datang dari brand Samsung dengan tipe Samsung Galaxy A23 5G. Mari kita mulai dari bagian layar dari hape ini. Hape ini menggunakan layar PLS LCD 120Hz 6.6 inch 1080 x 24008 pixel. Pindah di bagian tenaganya. Hape ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G 6nm dengan berbagai ragam kapasitas penimpanan storage dan RAM. Selanjutnya kita pindah di bagian yang kita paling tunggu. Samsung Galaxy A23 5G ini memiliki 4 buah kamera belakang yang masing-masing beresolusi 50MP, 5MP, 2MP, dan 2MP. Dan untuk kamera depannya, memiliki 2 buah kamera depan yang beresolusi 8MP dan 8MP. Di bagian yang terakhir, hape ini memiliki kapasitas baterai 5000mAh dengan kemampuan fast charging 25W. Berikut untuk harga terupdate Samsung Galaxy A23 5G dan untuk link pembeliannya, seperti biasa, udah aku siapkan di deskripsi di bawah video ini. Itu dia rekomendasi HP di harga Rp 2 jutaan dengan kamera terbaik. Semua kembali lagi kepada kalian sendiri. Memilih sebuah rekomendasi HP haruslah sangat bijaksana dan sesuai kemauan anda sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya.